Saya akan selalu bilang, saya akan budayakan sikap mengalah Saya rasa sikap mengalah itu adalah sikap yang dimana kita akan aman dari segala marah bahaya Karena kita biarkan saja orang dalam proses menang Tapi pada dasarnya, biar masyarakat saja yang bisa menilai Saya akan selalu bilang, saya akan budayakan sikap mengalah Saya rasa sikap mengalah itu adalah sikap yang dimana kita akan aman dari segala marah bahaya Karena kita biarkan saja orang dan Prusus menang Tapi pada dasarnya Biar masyarakat saja yang bisa menilai Jadi semenjak sudah ada Pengakuan yang Mas Prus itu Komunikasi jadi Udah selesailah Jadi saya gak ada kontrol omongan apa-apa Tentang pernyataan dia itu Itu cuma juga teman-teman Kita bantang Nanti kalau dia udah terpojokan Udah terjepit Udah gak tau lagi kanan-kiri salah Depan-belakang salah Udah pake lembaga lagi Buat menutup saya Gak ada untungnya juga Nah itu biar Masyarakat saja yang bisa menilai Kalau jadi saya Apa yang saya rasakan lagi Padahal maksud saya kan Ingin menutupi Yang jelek-jelek jadi baik Dia sedang ada masalah Ya saya coba Masih kasih dukungan Sampai saya kirim lawyer saya di Nulubis Partnernya untuk datang ke Kores Medan itu Supaya dia ada pendamping lah Supaya dia itu gak sendiri Itu masuk tujuan aku Tapi kan rupanya Semua air susu dibahas dengan air tuba Jadi saya pikir ya gak perlu juga Air tuba dibahas juga dengan air tuba kan Biarkan aja lah Tuhan nanti yang Menggerakkan kuasanya Tapi kalau dibilang apa yang disampaikan Mas Chris Dibilang bohong gitu Apa yang mengucapkan Mas Chris sama Kak Enggak ngerti juga aku ya Aku juga Apapun yang dia katakan Mungkin di depan-depan media ini Sudah banyak nih Sampai Aduh saya juga gileng-gileng ya Saya gak akan mengkonter Omongannya benar atau enggak Saya cuma bisa menyampaikan Cuma bisa nyampein Percuma juga Kalau saya Bersikap Ini membuktikan fakta gitu Karena Pasti Jika dia udah posisi terjepit Gak bisa kemana-mana Salah Dapat bulian lagi nanti kan Teman-teman media juga Makin mendesak dia lagi Makin yang gak bener Tadi gerah sama saya nih Karena dia sudah gak punya power Dia pakai suatu lembaga Untuk berusaha yang Gak ada untungnya juga Berarti gak Plus kontak sudah ya Masih bilang gitu Kenapa? Plus kontak Masih bilang gitu Banggal lah Saya lebih Ingin Apa ya Ingin hidup Lebih tentram aja Saya pencinta diri saya sendiri Berarti ada protes dari AKH-nya sendiri Kalau Mas Res Setelah ada perikas hal itu Langsung Nanya ke Mas Res Langsung itu gimana? Protes apa ya Aku ngakuin Pengakuin Mas Res Yang katanya Sebenarnya kalau saya mau bohongkan Itu secara Fakta Saya orangnya Kalau di media itu Gak pernah bohong Nah kadang-kadang kejujuran saya ini Menjadi sisi ketakutan Dari para artis Gitu Saya ngomong apa adanya Tapi untuk kali ini Saya gak mau ngomong apa-apa Karena saya ngomong apa adanya Nah dan ntar saya Bolak-balik polda lagi Capek Tapi bunyi-bunyi nya ada gak cuma Masih kan mempertanyakan musik Bukan mas Chris Oh banyak Punya megang apa Kontonya Gak usah lah teman-teman Gak usah lah Banyak akumo banget Kalau aku mau Ini bagian dari strategi marketing Dunia Hiburan Teman-teman Ya ngertilah kalian Ya saya mohon disini teman-teman bisa bedain Mana yang sesuai dengan real Mana yang ini bagian dari strategi marketing Kalau memang itu bagian dari strategi marketing Ya udah mohon maaf Jangan cari saya lagi Ya kalau memang mau expose dia sekiatus menerus Ya monggo Kalau memang itu suatu keuntungan buat kalian Tapi kalau saya pribadi Saya gak akan meng-counter lah apa omongan dia Saya iyain aja Oke Itu partiannya gimana? Next ya? Kan? Yang main hubungan itu gimana? Next ya? Betul Karena berhubung saya tuh gak pernah kekurangan wanita ya Dalam hidup saya Dari hari Senin Dari hari Minggu Mau gue yang terganti Jadi gak perlu pusing lah Yang itu udah kelar Ya udah gue jangan lagi sama yang di PIK Gue jangan lagi sama yang di Mampang Ini bikin enjoy aja lah Saya kan laki-laki Laki-laki single ya Ya bukan single sih Muda gitu Bebas lah memilih wanita mana yang saya mau Secara mental mungkin gak sih hati ya? Cewa mungkin Cewa banget gak hati itu Bayangkan sajalah Sebagai laki-laki gimana ya Ketika dia terjadi masalah Saya justru orang yang paling peduli lah sama dia ini Ya saya berpikir orang Kalau masuk ke situ kan pasti kesepian Kalau gak ada pendamping tuh Pasti hidupnya kan enak Dilek-dik-dik Ya saya kirimkan dia lawyer saya Denny Rubis Dan staffnya untuk ke Medan Karena berhubung Denny Rubis itu orang Medan Kantornya tuh ada di Medan Ya saya suruh Mas Roni Datang ke Polres itu Temuin dia Ya upaya itu udah saya lakukan Tapi kalau dibalas dengan air tuba ya Tuhan bisa bersabar ya Karena kan ini bukan pengalaman yang Pertama kalinya ya Ini udah yang kedua kalinya nih Saya beginiin Jadi saya rasa ini bukan suatu pengalaman yang baru Ya doakan aja lah Orang-orang yang telah Zolim ya kita serahkan aja sama yang di atas Supaya Tuhan menggipan kuasanya Tapi nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Nah itu dia saya juga gak mau counter omongan dia Saya iya-in aja deh Kalau saya buka Ya itu memang kemauan dia Untuk saling sautan-sautan nanti di media Ini strategi marketing guys Jadi kalau memang dia mempunyai pendapat yang bertop belakang dengan saya Ya saya gak mau counter lagi Saya akan bilang iya udah itu aja Apa yang disampaikan mas Chris? Yang disampaikan Gak ada Gak berkarir aja yang bener Sukses Gak enak ya Kalau ada beberapa yang bilang ini Yang nyala settingan Saya dari dulu Paling enek Yang namanya pacaran itu settingan Enek banget Banyak artis lain Bikin konten Deket Comblangin lah Ina itu Cuma cari viewer 2 juta, 3 juta, 6 juta Saya enggak Saya orangnya kalau deket sama perempuan Itu pasti bukan settingan Tapi kalau dianggap settingan Ya saya kembalikan lagi kepada masyarakat Nilai Tinggal nilai sendiri aja lah Kalau sekarang lagi banyak artis Enterain kayak gitu Menurut Chris gimana sih? Ya itu kan Mungkin Di channel dia kemakan Viewernya Ya monggo aja sih Gak ada menampik Selama itu tidak Melanggar hukum Ya monggo aja Selama dua-duanya mau Dibikin settingan gitu Ya serah-serah aja Tapi kalau saya pribadi Gak kemakan sih Kalau untuk aku gitu Karena Ntar Ketika kita punya hubungan serius sama orang Itu jadi gak bisa terbaca kan Dan senangkan saya orangnya gak mau jadi Berarti buat watch gede Ada settingan ya? Waduh anti banget Gue dibayar gede aja gak mau Work meeting Emang kenapa? Gak mau? Hah? Gak maunya kenapa? Gak mau nanti jadi break image Karena kalau udah sekali Ketahu nu settingan Sama orang A Selebihnya Ntar udah dianggap settingan Males Karena ditawarin gitu bang? Banyak Sering Sampai ada Harga-harganya Paling mahal berapa? Ditawarin Ah kayak gue udah pernah ngomong Soal itu deh Belum Adalah sampai ratusan juta ada Sampai ke titik yang dimana Kalau gue dibawa ke acara Award Red Carpet Wah itu yang paling tinggi tuh Jadi dia ada Dibagi tiga bagian Mau accessnya di medsos Itu yang paling Murahnya lah ceritanya nih Paling murah Paling bawah ya Atau naik levelnya lagi Digantin ke TV Gitu kan Kayak acara talkshow Yang paling tingginya itu adalah Acara award Kayak apapun itulah Tapi gue selalu gak mau Ya gue lebih baik sendiri Kayak memang gue jomblo ya Gue sendiri sendiri Ya udah ya Kayak 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 Kayak